Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tawban yang diriwayatkan oleh Imam Atim Nidhi Rahimullah dan yang lain. Kata Rasulullah SAW, Barang siapa yang ruhnya ketika berpisah dengan jasadnya, artinya ketika dia meninggal. Dalam keadaan bebas dari tiga hal, dia pasti masuk surga. Yang pertama adalah Al-Hulul. Dia bebas. Dia tidak pernah mengambil harta Hulul. Tidak pernah mengambil harta Hulul. Harta Hulul, Barakallahu Fikm adalah harta rampasan perang yang belum dibagi kemudian diambil. Sebagian ulama memaksudkan Hulul, Barakallahu Fikm adalah harta yang dikumpulkan dan milik bersama. Milik umat, tetapi diambil walaupun sedikit. Termasuk harta Hulul. Nah, harta Hulul. Orang datang kepada kita, Ustaz, saya titip uang satu juta untuk kondok santren. Untuk anak-anak, belikan lauk yang enak, biar gizinya bagus. Saya sedih ya santri kurus-kurus. Tidak tahu, santrennya sedikit. Ini satu juta. Oh ya. Barakallahu Fikm. Uang satu juta ini, akhirnya dipetankan oleh yang menyerahkan untuk apa? Perbaikan gizi anak-anak santri. Eh, saya yang sedang senang-senangnya main bola, atau mau main tenis meja sama anak-anak santri, anak-anak bilang, Sebelum punya bed ini, pondok ini. Pasti pondok seolah kan begini. Sebelum punya bed. Oh ya, seh. Ini seratus ribu. Untuk beli bed. Ini juga tidak diperbolehkan. Menelisihi. Kamu namun di titipkan. Oleh karena itu, kepada para pengurus pondok santren, gimana pun Anda berada, ketika ada, atau siapa saja datang menemui kita, menyerahkan jumlah uang sebagai titipan, tanyakan, uang ini diperlukan untuk apa? Selalu ternyata dia mengatakan, terserah Ustaz. Saya surahkan uang 10 juta ini terserah Ustaz. Untuk apa? Yang jelas, untuk kepentingan pondok. Pondok itu kan sifatnya. Maka saya berhak untuk ini, untuk beli bed mungkin. Pas kerja bagi, saya berikan mati-matin lagi. Peser lagi ya. Tambah, es kuat boleh. Nah, atau saya berikan ini dan itu. Tapi kalau sudah berpesan ini, khusus untuk ini, untuk orang-orang sakit. Apalagi di fisik kesehatan, kan butuh banyak-banyak uang, mau kita tanam masa lagi. Harus diselesaikan dengan, maka ditanyakan, ini untuk apa? Barak Allah'u Fikum. Kemudian yang kedua adalah azair, hutang. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung hutang, maka dia, Barak Allah'u Fikum, tidak berkenankan masuk ke dalam surga. Sebelum menyelesaikannya dengan orang yang, Barak Allah'u Fikum, yang dia berhutang kepadanya. Maka mungkin sudah disampaikan, bahwasannya satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang sahabat, yang datang menungguin Abi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, di mana tempatku? Kalau saya berperang, saya berperang maju, dan tidak mundur, lalu terbunuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam surga. Kemudian orang itu segera pergi, ingin meninggal secepatnya. Selain Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana orang itu panggil kembali? Panggil lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa jain fa'inna jibrila atani. Kecuali hutang. Sesungguhnya Malaikat Jibril tadi, datang menyampaikan kepadaku tentang hal tersebut. Sebanyak apapun kebaikan kita, tauhidnya mantep. Tauhidnya mantep, semua bagus. Salatnya bagus semua. Hal itu yang hutang. Walaupun seribu rupiah. Saudara-saudaranya masuk ke dalam surga, dia belum diperkenalkan masuk ke dalam surga. Sebelum menyelesaikan yang seribu rupiah itu, dengan orang yang berhak mendapatkan darinya. Maka permasalahan melunasi hutang, ini sangat penting sekali. Barakalawah Fikun. Mendaknya, di dalam agenda kita sehari-hari, agenda kerja kita itu selalu ada, nomor satu, bayar hutang. Nomor satu, bayar hutang. Bukan nomor satu, beli motor. Dananya, hutang teh. Tiga, beli ini. Dananya, hutang dulu. Bukan. Punya sekian daftar kerja kok, modelnya mana hutang. Jangan. Nah, Barakalawah Fikun. Tapi, yang dipikirkan adalah, Barakalawah Fikun membayar, membayar hutang. Kemudian, Khotif Iqin, yang memilihkan dan dirahmati Allah SWT, ada beberapa hal juga, yang terkait dengan hal ini. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, fukohat. Disebutkan di dalam syarah, Al-Uddah, Syarfal Umdah, yang ditulis oleh Imam Al-Makdasi, Rahimahullah, Salatat Sa'idah, dari hadis di sini, adalah, Barang siapa yang memiliki hutang, tanggungan hutang, dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dia tidak boleh, untuk dituntut, atau diminta, sebelum, waktu yang telah disepakati. Tidak boleh, hukummu. Karena Al-Muslimun, al-Rasyuruti, saya, berhutang kepada Sia, sebesar, satu juta rupiah. Kami, sepakat, saya dan Sia, sepakat, membayarkan, uang, satu juta tersebut, pada tanggal, 27 bulan ini. Berapa hari lagi? Dua hari lagi. Sekarang tanggal 25, makanya. Akan dibayarkan tanggal 27. Sepakat. Maka, Tia, tidak boleh menuntut, kepada saya. Hari ini, aku beto, ayo bayar dulu. Kamu kan hutang satu juga. Tidak boleh. Ini juga haram hukummu. Walaupun dia perlu, walaupun dia butuh, tidak diperbolehkan. Karena ini, sudah ada kesepakatan. Nah, ini benar-benar satu sa'idah. Artinya, barat laufikum, kita yang memberikan hutang, atau yang berhutang, sebenarnya memperhatikan hal seperti ini. Waktu. Maka, bukan, satu bentuk, yang, satu bentuk, meragukan. Jika, diantara kita, memberikan hutangan, kemudian tanya, kapan, kamu bayarnya? Jangan dianggap, oh, rapertaya-rapertaya, raku, sambil, mukanya gini. Main satu sa'idah kok. Kau main satu sa'idah, bukannya kamu aja hutang. Kau bilangnya main, kalau bilangnya cuma, cuma 100 ribu aja. Bukan cuma 100 ribu, bukannya kamu hutang. Jadi, bukan, bentuk, meragukan. Jika kita berhutang, kemudian orang memberikan hutang, tanya kepada kita, kapan, kamu akan membayarnya? Bukan orang percaya, jangan. Bukan masalah, gak percaya. Ini untuk menjaga syariat. Agar, muamalah ini diberkahi, oleh Allah SWT. Sehingga hal seperti ini, bisa, terlaksana. Insya Allah, satu bulan lagi. Dari atas, saya nambut dua bulan lagi. Ya sudah. Tapi kalau tidak ditentukan, nanti akan menimbulkan, kericuan ribut nantinya. Walaupun sudah sama-sama, saling percaya. Orangnya ini, Ustadz kok. Namanya gitu. Kayaknya Ustadz itu maksum. Enggak, Ustadz gak maksum. Maksum di kerapiak mana? Kayaknya maksum itu udah meninggal. Ustadz gak ada yang maksum. Walaupun Ustadz. Walaupun Ustadz. Nanti Ustadznya digituin. Kalau Ustadz, orang percaya dia. Gak boleh juga, jika seorang Ustadz seperti ini, justru memberikan contohnya. Oh iya, betul. Lupa seharusnya, ditentukan, kapan seharus bayar. Bukan karena Ustadz, kemudian, kape-kape oleh. Semua-semua boleh tidak. Harus. Sesuai dengan aturan. Ditentukan. Sehingga, ketika belum tiba masa pelunasannya, tidak diminta. Tidak dituntut. Nah, pada kelobis itu. Kemudian, yang disampaikan juga oleh para unama, sukoha, adalah, fain, arada, safaran, fain, arada, safaran, yahillus dainu, kabla muddatihi, awil ghadwi tatawu'an, fali gharimihi man'uhu, illa an yuadzika bidhalik, dirahmin, aw kapil malik, li'annahu laysalahu ta'khirul hakli an mahalihi. Ini juga diperhatikan, Baratulullah wa ta'khirul, untuk menunjukkan bahwa, hal ini, sangat penting sekali. Dalam ulama, fukoha, jika seseorang yang berhutang, saya, hutang kepada si A, sebesar 10 juta. Saya, berhutang kepada si A, sebesar 10 juta. Waktu yang telah disepakati, saya membayarnya, adalah, tanggal 25, bulan depan. Berarti kan sebelum lagi ya, waktunya satu bulan. Tanggal 25, bulan depan, saya harus melunasinya. Tanggal 20, bulan depan, bulan apa? Nyai. Ong ini tetangga saya kok. tetangga saya. Tanggal 20, bulan Mei, baratulullah wa ta'khirul, tadi yang hutang saya atau si A? Jangan gak salah. Saya ya. Saya berhutang, 10 juta. Saya berhutang 10 juta. Berarti kan saya hutang ke si A. Tanggal 20 Mei, saya, pengen pulang kampung. Menyebut daerah gak enak. Nanti kalau ada yang merasa lagi, repot. Saya pulang kampung. Kampung saya, jarak perjalanannya, pulang perginya saja, sudah 10 hari. Naik di. Taham gak? Saya pulang kampung ini, tanggal 20, saya pulang. Setangga saya, yang saya, apa itu, berhutang kepadanya, denger. Wah, saat muktar tanggal 20, pulang kampung ini, ke Sulawesi. Namanya gitu. padahal selawesi jauh ini, 20 hari, naik kapal, segala macam. Sama keluarganya, semua lagi. Padahal tadi disepakati, pembayarannya tanggal berapa ya, kawan? Tanggal 25. Artinya, ketika tanggal 25 itu, saya berada di tempat atau tidak? Kan jelas tidak. Maka si A, berhak melarang saya pergi. Si A memiliki hak untuk menahan saya, untuk tidak tata. Masuk di dalam pengertian, hadir Rasulullah SAW tadi, Maslul Ghani'i Zulmun. Kecuali, tentu harus ada ini kecualikan. Kecuali, saya, bisa memberikan jaminan, bahwa tanggal 25 nanti, saya akan bayarkan uang 10 juta, hutan saya tadi. Jadi, kalau sekarang banyak bentuknya. Kalau sekarang kan ada transfer, kan begitu. Nah, nanti kalau sudah saya umpah kasar, saya transfer, gampang uang saya banyak. Uangnya gitu. Umpamanya. Saya transfer nanti, kalau sudah sampai, mana saya transfer? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Atau, meminta penjamin, dari pihak ketiga, tetangga saya yang lain. Tetangga saya yang berikutnya. Ini, tolong nanti ya, Antum jadi penanggung jawab, penjamin saya. Kalau nanti tanggal 25, saya belum bayar, kantung yang bayar, oh ya, siap. Makanya ini diperbolehkan. Ini sudah apa-apa, pergi aja. Silahkan pergi, utar. Alang kecil. Silahkan pergi, utar. Tapi ya boleh, nggak apa-apa. Artinya harus ada sesuatu, yang menjadi bukti penjamin, bahwa saya tanggal 25 itu, saya akan bahas. Ini untuk menunjukkan, bahwa kalau hikm, betapa, Islam memperhatikan harta. Islam tidak mengajarkan pelit. Juga Islam tidak mengajarkan, untuk ruwet dan berlimat di dalam bermuamalah. Tidak. Semua ini diatur oleh Islam untuk menjaga harta. Ingat sabda Nabi Muhammad alaihi sallallahu wa sallam. Umir Tuhan uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha ilallah wa anna muhammadan rasulullah wa yukimus salah wa yukus zakah fa'in fa'alu zalika apa kata Nabi? Asamu minni jima'ahum wa abwalahum. Kalau sudah berlaku seperti ini, harta jarahnya terjaga. Hartanya terjaga. Ilah dihakil Islam wa hisabuhu alallahi wa raka wa ta'ala. Islam betul-betul memperhatikan harta. Memperhatikan harta. Lihat Nabi Muhammad alaihi sallam mengunjukkan sebuah tasukan besar dalam perjalanan kembali ketika kalung yang digunakan oleh Aisyah r.a. Alangham terjatuh. Nabi menghentikan cari. Bukan nilai kalungnya. Tetapi betapa Islam menghargai harta yang diuniki oleh pemeluknya. Sehingga harta itu barakulahum diatur oleh Islam ini yang dikeluarkan ini diambil selain itu milik dia. Nah selain itu milik dia barakulahum saya kemudian hukum yang berikutnya terkait di dalam bahasan kita disebutkan di dalam Al-Uddah Syariful Umdah Wa inkanadzainu halan ala mu'tirin wajabain gharuhu wala yusbat Salah saatnya waktu pelunasan itu telah tiba dan orang itu mu'tir artinya tidak mampu untuk membayarnya maka wajib diberi tenggang waktu ditangguhkan wajib hukumnya dan tidak boleh dipenjara ditahan karena ketika orang itu ditahan atau dipenjara tidak akan memberikan manfaat apapun hutangnya juga gak bisa dimunasi kan tapi seandainya dia diberi sanggup diberi waktu tenggang lagi bisa saja dia bekerja berusaha untuk barakulahum untuk mendatangkan mendatangkan harta yang bisa untuk melunasi hutang-hutangnya kecuali barakulahum kecuali dia berdusta kecuali dia berdusta sudah saatnya membayar hutang dia berdusta mengatakan tidak mampu tidak punya padahal dia memiliki uang yang seharusnya bisa dia bayarkan maka orang seperti ini jika diketahui bisa diangkat kepada pemerintah penguasa al-hakim dan bisa dipenjara disebutkan di dalam banyak riwayat bahwasannya para sahabat Rasulullah s.a.w. mereka memiliki penjara yang telah disiapkan warakulahum untuk mereka yang pada saat pelunasan ternyata dia tidak mampu dan diketahui berdusta atau bahkan dia mampu kemudian dia menunda dan mengakhirkan maka orang seperti ini jika diadukan kepada penguasa kepada hakim maka boleh ditangkap diberi hukuman dan dipenjara para sahabat Rasulullah s.a.w. mereka memang tidak memiliki satu bangunan tersendiri yang dikatakan sebagai penjara seperti sekarang tetapi barat kadang-kadang ada sebagian sahabat khalifah yang mengambil satu ruangan khusus di dalam masjid untuk mengurung atau di suatu tempat yang lain untuk mengurung sebagaimana yang telah disetakati para sahabat di zaman itu sebagaimana yang terjadi di pemerintahan atau kekhilafan Ali bin Abi Talib r.a.w. beliau membangun satu ruangan khusus sebagai penjara dan diberi nama penjara dinamakan penjara Nafi demikian juga Ali bin Abi Talib r.a.w. membangun sebuah bangunan yang lain sebagai penjara dan dinamakan sebagai Mahis dinamakan sebagai Mahis dan Nafi serta Mahis nama penjara yang dibangun oleh Ali bin Abi Talib r.a.w. terletak di kota Basra di kota Basra demikian juga Umar Ibn Khattab r.a.w. punya tempat untuk memenjarakan orang-orang yang seperti ini yang dinamakan sebagai Samal nama penjara yang adalah Samal artinya Baratulahu Fikum penguasa berhak untuk sesuai dengan pengaduan dari kaum muslimin menahan seseorang yang berbuah balim disebabkan dia menunda atau mengakhirkan waktu pelungasan dari hutang-hutangnya Nah Baratulahu Fikum Wallah alam hukum yang berlaku di Indonesia hukum positif seperti apa ada atau tidak seperti itu orang berhutan sampai 10 juta 20 juta terus lapor ke polisi minta ditangkep Wallah alam saya tidak tahu yang jelas di dalam Islam seperti itu ada hukumnya kemudian Baratulahu Fikum jika seseorang ini masih terkait dengan pelungasan jika seseorang mengaku tidak mampu untuk pelungasi tanggal 10 bulan ini disetakati sebagai waktu pelungasan tanggal 10 bulan ini telah disetakati sebagai waktu pelungasan kemudian saya mengatakan kepada si A saya tidak punya uang untuk pelungas saya hutang 1 juta tapi tanggal 10 ini saya tidak punya uang 1 juta artinya saya mengaku saya mengaku tidak mampu untuk membayar maka diperbolehkan bagi si A yang memberikan hutang kepada saya diperbolehkan untuk meminta saya bersumpah jangan tersinggung hutang yang sumpah ini hukum di dalam musnah artinya saya mengaku menyatakan saya tidak mampu membayar saya tidak mampu membayar maka ternyata si A sudah kalau gitu ustaz sumpah dulu kalau betul-betul tidak mampu saat ini saya tidak bisa membayar saya tidak punya uang untuk membayar kalau saya sudah bersumpah maka saya harus diberi tenggang waktu karena saya sudah bersumpah kecuali diketahui kemarin saya ustaz berterima uang 10 juta oh iya datang menanya ustaz kemarin dapat uang 10 juta tapi saya mengatakan saya tidak mampu maka dalam keadaan seperti ini saya sebagai pihak yang berhutang harus memberikan bukti bahwa saya memang tidak punya uang oh iya kemarin uang 10 juta tapi itu ternyata cuma titipan saja bukan punya saya ini buktinya nota dari si A untuk si B cuma dititipkan saya harus tiap memberikan bukti kemudian disertai dengan sumpah harus disertai dengan sumpah diperbolehkan seperti ini jadi barakat Allah halal seperti ini jangan membuat kita kemudian membuat ada permusuhan kebencian diantara kita tidak tetapi dalam rangka melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala artinya berikutnya ke depan jika diantara kita yang paling hutan di hutan kemudian tiba saatnya pelunasan kemudian mengatakan saya tidak mampu kemudian saya mengatakan sudah bersumpah sumpah betul tidak punya demi Allah sudah cukup tidak perlu dikejar kemudian yang diminta untuk bersumpah juga tidak boleh tersinggung bersumpah seperti ini saja bersumpah tidak nah barakat Allah kemudian yang menjadi permasalahan juga menjadi permasalahan juga yang disampaikan adalah masalah pinjam meminjam seperti ini atau hutang dihutan seperti ini diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah di dalam kitabnya Saylul Gerrar Saylul Gerrar Artinya jika pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi sama-sama sepakat riba untuk mempercepat waktu pelunasan dengan mengurangi nilai hutang maka yang seperti ini diperbolehkan secara syariat dan secara akal karena itu adalah hak saya sebagai contoh saya hutang 10 juta juta terus mau dibuat 69.325 rupiah kan gak enak saya hutang 10 juta kepada si A batasan waktunya satu tahun berarti bulan April tahun depan ternyata akhir Desember tahun ini saya punya uang 10 juta paham saya punya uang 10 juta kemudian saya bayarkan 10 juta saya bayarkan 10 juta kepada si A karena saya berhutang tadi 10 juta kemudian kita sama-sama setakat paling ribau seharusnya karena saya mempercepat waktu penurunan akhirnya saya dikurangi 2 juta uh saat Moktar ini ya seharusnya bulan April Desember sudah bayar saya ngambil satu saya terus aja lah kalau yang lain nanti tersinggung sudah saya sering sampaikan di Mahat saya punya banyak pengalaman tahit menyampaikan materi menyampaikan jauhrah pelajaran mengambil contoh secara umum ternyata ada orang tertinggung 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 ini dimaksud saya saya punya pengalaman tahit banyak seperti ini jadi ini bagus saya kalau sudah seperti ini jangan tertinggung ketika bulan Desember akhir bulan Desember saya punya 10 juta akhirnya sama-sama riba sepakat sudah sudah sepakat apa namanya baru keluar dikurangi 2 juta atau bahkan dari awal dari awal kalau bisa dibayar lebih cepat gak apa-apa nanti saya berikan bonus 1 juta atau 1 juta 500 gak apa-apa ini kenapa diperbolehkan karena uang itu adalah hak saya sebega orang yang memberikan hutang baik kemudian ikhwati yang memuliakan dan merahmati Allah di sana ada beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Allah jenah ad-daimah terkait dengan kelunasan hutang belikan akan saya bacakan yang pertama ada orang berhutan ada orang berhutan saya berhutan kemudian ingin melunasinya tetapi dia tidak menemukan orang yang pernah memberikan hutang kepadanya mungkin karena meninggal ada yang pergi meninggalkan kota tempat tinggalnya ada juga yang lupa apa yang harus dia lakukan saya punya hutang kepada si A lalu si A ini meninggal dunia tanpa saya ketahui atau si A pergi dan tidak tinggal lagi di Solo atau saya lupa dulu hutangnya sama siapa yang jelas waktu daurah itu makan siang saya lupa bawa uang daurah di Kartosuro waktu itu lupa uang dompet tinggal di rumah kita satu rambungan sama-sama dari satu daerah rambungan terus lupa saya pinjem uang sama siapa lupa tanya kesana kemari tidak ada yang ngaku tidak tahu lalu apa yang harus dia lakukan apakah terus gugur dengan Allah tidak ada yang ngaku belum belum selesai masalahnya belum 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 the end masih ada lanjutannya aljawab al-lajnah da'imah menjawab yang dipimpin oleh syekh Abdulaziz bin Abdul bin suku kul ibad wajibatul ada hak hak yang terkait dengan hamba itu wajib untuk dikunaikan maka dia sebagai pihak yang berhutan harus berusaha sekuat tenaganya untuk melunasi hutangnya kepada orang yang pernah menghutanginya atau kepada ahli warisnya jika orang yang menghutangi telah meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mampu melunasi kepada orangnya atau kepada ahli warisnya disebabkan dia pergi meninggalkan daerahnya dan dia tidak mengetahui alamatnya sekarang pindah ke Sumatera Selatan Alamatnya mana tanya sana sini tidak tahu padahal sudah ingin bayar apa yang harus dia lakukan saya tasad daku bidzain lalli alaihi alal futara bin niyati an sahib maka dia sedekahkan hutang yang seharusnya dia bayarkan untuk orang-orang sakir futara dengan niat sodakah ini untuk pemiliknya untuk orang yang pernah menghutangi pada kita bisa dipahami fa'indah asal hibuhu setahun kemudian orangnya datang hantung dulu pernah punya hutang loh zaman bisa dibayarkan 10 juta lagi 10 juta jadi infalkan kepada orang-orang sukara dengan niat dengan niat apa dengan niat pahalanya untuk orang yang pernah menghutangi satu tahun kemudian datang hantung pernah hutang sama anak 10 juta apa yang harus dilakukan akhbarahu dia ceritakan bilwake apa yang telah terjadi oh iya anak dulu nyari hantung sms abu fulan gak tau abu fulan juga gak tau tanya umu fulan juga gak tau tentang alamat istri semua sudah terhasil lakukan telpon sana tapi jangan jenis 1.08 gak tau walaupun pusat informasi gak lengkap diceritakan fa'in rafiyadihi kalau tanahnya dia sudah lah alhamdulillah kalau begitu saya juga cuma ingatkan kok sekarang alhamdulillah sudah usaha lancar 10 juta itu untuk sukara sedakok oke gak ada masalah wakillah tapi kalau dia tidak itu enggak bisa harus 10 juta enggak bisa inilah resiko orang yang berhutang ya seperti ini jadi resiko ya makanya sebelum berhutang pikir matang-matang dulu ini penting apa tidak harus ini resiko kita resiko wa'illa java hakau ilai kalau ternyata dia tidak ya apa boleh buat harus bayar 10 juta lagi tapi yang 10 juta yang sudah di infalkan kepada pokorok sahalanya untuk untuk kita dan untuk orang yang bersodakot 10 juta tadi untuk gambaran kita mendapatkan pahala dari sodakot tersebut insyaallah kalau dia tidak bayarkan 10 juta kepada orang yang menuntutnya tadi belum lepas tanggung jawabnya resiko orang berhutang resiko orang berhutang akhirnya daripada kayak gitu tak tunda dulu nah goling pikirannya gitu sudah dicari vananya gak ketemu ah sudah lah pakai dulu uangnya gak bisa pada saat kita mampu melunasi segera jadi orangnya lunasi kita sudah punya uang saya punya uang 10 juta untuk melunasi lihat catatan utang kan banyak pakai buku besar oh ini saya hutang 10 juta pada sifulan sekarang saya punya uang 10 juta 10 juta ini maksudnya uang bebas uang nganggur yang bisa untuk dibayarkan 10 juta saya cari mana gak ada ketemu tanya semua sudah berminggu-minggu sudah berlama-lama mencari gak ketemu akhirnya dalam keadaan seperti ini apa yang aku doakan langkahnya tadi ya sudah diinsalkan kepada orang jangan ditundah nanti aja deh dan sampai setahun lagi orangnya datang bayar 10 juta lagi gak bisa seperti itu gak boleh ini termasuk masrul ini kalau tidak bertemu dengan orang yang berhak secara langsung serahkan kepada karena belum tentu artinya siapa yang bisa menjangin bawahnya uang 10 juta itu kemudian nganggur dari rekening kita terus habis oh belum pertanyaan nanti via sms karena waktunya habis nanti yang ingin bertanya bisa ditanyakan di sebuah serta sertakan nomor hp antum ini selama jawab ini gak apa-apa memanfaatkan teknologi agar hp dan pulsa kita berbarokat daripada cuma sms ngudain sms gak ada manfaatnya lebih bagus kan sms jawab pertanyaan jadi kalau mau bertanya silahkan jangan banyak dikit aja di bawahnya kasih nomor hp nanti insya Allah nabar waktunya sudah ditubuh fatwa ini dikeluarkan oleh al-lajna ad-daimah yang dikutuk oleh syahadul aziz bin bahad rahimah kemudian permasalahan yang sering terjadi juga dalam hal pelunasan pertanyaannya begini ني kata si penanya saya dulu pernah ngambil daging dari pukang potong gagal daging seharga 6 real foransi 6 dolar mudahnya 6 dolar ternyata hutang ini terus sekian lama pada waktu saya beli daging 1 dolar itu nilainya 35 real sekarang 1 dolar 135 real nah ternyata tukang gagalnya itu masih ingat loh hutang masih hutang jaging 6 dolar dulu loh 6 dolar harus dibayar nah saya membayar dengan barakalau sekum dengan perhitungan nilai mata uang dahulu atau sekarang bisa dipahami bisa ini sering terjadi gak sering terjadi dolar dulu 1 dolar mungkin 2.500 sekarang sudah 9.000 padahal dulu izinnya dolar 9 dolar akhirnya yang banyak pakai rupiah zaman dulu aja gak bisa menjawab pertanyaan ini semuanya semuanya barakalau beras 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 beranggu dulu 1 kilonya 5.000 2 tahun yang lalu begitu ya yang bagal beras kemudian berarti berapa nilainya 1 kilonya per kilonya 5.000 berapa 500.000 500.000 begitu ya 500.000 nah 2 tahun kemudian yaitu hari ini saya dituntut deh ini setelah saya buka catatan hutan-hutan di rumah kok ada ini kamu pernah hutan sama saya dulu begini oh begitu ya berapa 100 kilogram beras beranggu dulu per kilonya per kilonya 5.000 jadi totalnya 500.000 ya sudah saya punya uang 500.000 oh gak bisa sekarang harga beras beranggu 7.500 jadi Ustaz harus membayar 750.000 apa yang harus saya lakukan bayar 500.000 supaya harga yang dulu atau sekarang sekarang 750.000 karena dulu saya hutangnya bukan uang tetapi beras beda kalau saya dulu usang uang 500.000 sekarang bayarnya juga 500.000 walaupun nilainya sudah turun ini juga kering terjadi antum dulu kan hutangnya anu apa namanya dulu sebelum reformasi 10 juta dulu itu sekarang sama 100 juta loh kan itu sepeda motor aja dulu cuma 2000 eh 2000 dulu sepeda motor cuma 2.400.000 kok sekarang sepeda motor itu sudah 12 juta gak bisa Ustaz ini harus sesuai dengan nilai dulu tidak tidak seperti itu tetapi dibayarkan ada pun naik turunnya uang itu di luar kemampuan kita itu di luar keterbatasan kita sebagai manusia bisa dimanis nah kalau terjadi perselisian ini juga termasuk hukum saya hutang kepada si A 10 juta saya hutang hutang terus Ustaz ini nah tapi kan dari tadi akhirnya selalu bayar tiap kali menjadikan saya sebagai contoh selalu akhirnya tadi Alhamdulillah bisa bayar walaupun tadi sempat 500 ribu atau 490 ribu gak apa-apa yang penting saya bisa bayar ini sekarang saya hutang 10 juta kepada si A kemudian tahun kemudian kita ketemu waktunya si A bilang Ustaz dulu anggung pernah hutang 10 juta oh iya tapi kita sudah bayar belum sudah belum pernah gak terjadi seperti ini pernah kalau 10 juta mungkin tidak ya karena pasti ada catat tanyalan tapi itu tapi kalau 100 ribu 50 ribu artinya terjadi ikhtilaf ikhtilafah antara yang memberikan hutang dan yang berhutang terjadi silaf pembedaan pendapat sudah bayar atau belum bisa dipahami maka pendapat siapa ucapan siapa yang harus dipercaya kalau apa namanya kasusnya dua orang begini mengatakan kayaknya saya sudah bayar loh kayaknya saya sudah bayar loh yang apa kayaknya antum sudah bayar loh nah ini senang kali kalau dibalik senang kan namanya saya hutang kepada si A 10 juta ketemu satu tahun lagi Ustaz antum kayaknya sudah bayar loh 10 juta belum sudah kalau ini tidak ada masalah ya artinya tidak tidak akan menimbulkan perselisihan segala macam begitu tidak akan menimbulkan tapi kalau dalam kasus seperti ini betul-betul terjadi saya tetap harus membayarkan saya walaupun si A mengatakan harus sudah bayar Ustaz tapi saya mengatakan belum terus jangan berpikir oke jangan bilang itu tetap jangan berpikiran seperti minimalis itu namanya jangan-jangan kemarin ada ikhwan yang tahu Ustaznya Ustaz terus dibayarkan tidak jangan berpikiran seperti itulah tapi oh iya saya memang belum bayar tetap saya bayarkan 10 juta walaupun si A mengatakan harus sudah bayar Ustaz enggak saya belum 10 juta tapi kalau baliknya tadi dia mengatakan aku belum bayar saya mengatakan saya sudah bayar saya sudah bayar maka yang diambil ucapannya adalah ucapan orang yang mengingkari kecuali saya bisa mendatangkan bukti kalau saya sudah membayar kalau saya bisa mendatangkan bukti saya tidak masalah tapi dalam kasus tidak ada satupun diantara kita yang bisa mendatangkan sakti tidak ada satupun yang bisa membawakan bukti maka ucapan adalah ucapan orang yang mengingkari masih ada dua lagi cukup ya cukup cukup panik dia bertanggung jawab cukup ya cukup menunda waktu enggak apa-apa boleh enggak saya pertanyaan yang berikutnya ditujukan kepada Allah jenah hada imah ini sering sekali terjadi saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi apakah boleh orang yang berhutang meminta kepada orang yang memberikan hutang untuk menghalalkan hutangnya yang tersisa jika dia tidak mampu paham? saya punya hutang kepada si A 10 juta lagi tenang saya bayar saya punya hutang kepada si A 10 juta tiba waktunya satu tahun saya tidak mampu bayar yang saya bayar cuma 7 juta lagi bolehkah saya meminta si A bahwa yang 3 juta diikhlaskan ada kalau saya mampu bayar kalau saya mampu 100 juta mending 7 juta daripada tak bayarkan 2 juta ini diikhlir minimalis seperti ini jadi pada saya bayar 2 juta mending saya bayar 2 juta tidak apa hukumnya? saham pertanyaannya apa hukumnya saya minta agar hutang yang tercetak yang 3 juta minta dihalalkan kalau seandainya orang yang berikan hutang tadi si A 7 menghalalkan sisa hutang yang ada tadi 3 juta apakah saya nanti juga akan selamat dari pertanyaan tentang hutang pada hari kapan nanti lalu bentuk pertanyaan pernyataan seperti apa agar hutang itu dihalalkan jawabannya jika orang yang berhutang mampu untuk melunasinya maka dia wajib bersegera untuk melunasi hutangnya jika telah tiba saat pelunasan dan dia diharamkan untuk menunda menangguhkan pelunasan dalam keadaan seperti ini dia tidak diperbolehkan dalam keadaan dia mampu dia tidak diperbolehkan untuk meminta kepada orang yang berikan hutang agar digugurkan hutangnya karena hal ini termasuk minta-minta yang tidak disertai hajat artinya pada saatnya pada saatnya yang saya mampu bayarkan 7 juta tapi sebenarnya yang 3 juta terpisah ini saya masih bisa mengusahakannya walaupun mungkin nanti tambah 1, 2, atau 3 bulan paham 1, 2, 3 bulan waktu akan datang saya bisa carikan yang 3 juta tadi maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh bagi saya minta oh istilah yang mau yang 3 juta diisahkan tidak boleh karena saya masih bisa berusaha untuk menutupi 3 juta yang tersisa walaupun nanti waktunya bertambah bisa dipahami jangan punya sifat senang hutang dan senang minta dilingankan jangan tapi kalau ternyata dia sulit tidak mampu dan dia tidak punya sesuatu yang bisa menutupi hutangnya maka dia boleh meminta kepada orang yang memberikan hutang untuk menghuburkan hutangnya atau seperti yang saya jelaskan tadi menambah waktu untuk melunasinya sampai dia mampu kalau ternyata orang yang memberikan hutang membebaskan ya sudah gak apa-apa yang lainnya yang 3 juta buat antum saya ikhlaskan artinya saya ikhlaskan disini saya maafkan maka yang seperti ini maka dia telah terlibat dari hutang tersebut dan pernyataan apapun bentuknya asalkan menunjukkan dia setelah menghuburkan hutangnya boleh untuk dihutapkan seperti saya bebaskan kamu dari hutangmu atau saya bebaskan hutang yang sesisa atau kamu halal saya halalkan dari hutangmu atau saya maafkan atau sisa yang ada padamu untuk kamu saja seperti ini boleh maka cukup ya seperti ini sebagai penutup sekhwati fitur yang dimintaikan Allah subhanahu wa ta'ala ingin bersebuah nasihat dari sama hati syais bin bal rahimahullah kata beliau nasihat saya masing-masing kita berusaha untuk hidup seadanya secukupnya tidak memberatkan diri bukan karena punya ambisi kemudian punya insting bisnis injim sana injim sini kumpulkan jadi model usaha jangan bermudah-mudahan dan hendanya dia merasa berbahagia karena Allah telah mencukupkan dirinya sehingga tidak berhutan ma'amkan semungkinnya semampunya kalau memang dia membutuhkan untuk berhutan maka hendanya dia punya niat untuk melunasi hutangnya karena ada sebagian kaum muslimin yang berhutan tetapi dia tidak berniat untuk melunasinya dan dia bersungguh-sungguh untuk menutupi hutangnya melunasinya jika dalam keadaan barurat dibutuhkan sangat dikawli nabi sallallahu alaihi wassalam karena berdasarkan sabda nabi muhammad alaihi salam yang diriwayatkan alimam bukhari rahimahullah barang siapa yang mengambil harta orang dengan cara yang dibenarkan dan dia berniat bertekad untuk melunasinya Allah akan membantunya untuk melunasinya dan barang siapa yang mengambil harta orang dengan cara yang benar tetapi dia tidak berniat untuk melunasinya dia ingin meninggalkan begitu saja maka Allah akan baratullah siasih akan dan Allah akan hancurkan harta yang dia miliki sedangnya dia bersungguh-sungguh menjaga niatnya yang salih yang baik dan janganlah dia berhutang dan jangan memperbayang hutang karena barangkali dia tidak mampu untuk melunasinya maka sudah seharusnya dia hidup seadanya sederhana dia berusaha hidup sederhana dalam pakaian makan minum dan yang selainnya jangan karena nurusi akunya as beli kulkas mas gak punya uang beli kulkas hanya untuk menyenangkan hati istri akhirnya busan jangan sampai kan saya gak punya uang mau urunan kamu 3 ribu sampai 3 ribu cepat kulkas satu kan jangan kalau bilang istri saya begitu itu tugasmu sebagai suami jangan ikuti kembali istri yang seperti itu tugasmu sebagai suami mendidim istri betul tidak kan bisa laki-laki itu ditinggikan derajatnya karena keuang dia mengatur bisa membimbing mengarahkan istrinya jangan oh mau belikan baju baru seperti umu itu yang umu yang sana itu katanya dari Jordania bajunya padahal sudah diberikan yang made in Indonesia cintailah produk dalam negeri artinya yang seperti ini juga atau kita sendiri janganlah istri terus kita juga oh yang lainnya punya sedang motok bagus ini kok masih jet collet ini yang punya jet collet jangan merasa ini cuma contoh saja bunda pitong yang lainnya kok pakai ini akhirnya tuker gak puas dengan bunda pitongnya ini akhirnya ngutang beli yang lain yang apalah yang lebih bagus jangan lebih bagus hidup sederhana asalkan bebas dari hutang ininya bebas dari hutang kita senangkan program 2011 bebas hutang kita kan masih punya wang kita setahun ini 2010-2011 kita senangkan iya sebenarnya masih itu terlalu lama masih satu tahun tapi apa boleh buat hutang kita kan banyak jadi kita senangkan 2011 bebas hutang sehingga dia tidak butuh hutang dalam jumlah banyak kalau dia butuh memang berhutang butuh sekali makanya dia bersungguh-sungguh untuk menutupi atau menggunakan hutangnya dengan cara yang dia mampu disertai niat yang baik dan dia berniat untuk segera melunasinya kalau memang punya uang dalam keadaan mudah tidak bermudah-mudahan tapi jangan sampai untuk alasan melunasi hutang taklimnya ditinggalkan saya mau kerja dulu ke sana kerja apa sepuluhnya serabutan yang penting bayar hutang dulu sekarang gak ada tempat taklim usahnya gak ada artinya usaha untuk melunasi hutang betul memang tapi harap diperhatikan dan ini sering terjadi di kalangan ikhwan punya hutang punya tanggungan akhirnya istri anak ditinggalkan saya tak nih Jakarta Jakarta yang ada uangnya bukan cuma di Jakarta bahkan di Jakarta itu uangnya dari daerah betul gak yang punya uang itu di daerah sering sekali saya dengar kasus seperti ini sering sekali mendapatkan kasus seperti ini menutupi hutang akhirnya berangkat ke sana kemari taklimnya ditinggalkan dulu hafalannya hampir 30 hampir 30 hampir 30 akhirnya awalannya hilang semua jangan artinya tetap usaha bekerja untuk mencari nombor atau uang mencari uang untuk menutupi hutang tapi jangan sampai dihilangkan talim lapangan kerja banyak neteskan telur ayam kampung saya buka ini beli alatnya 125 ribu 250 ribu paling mahal sudah bagus beli telur-telur ayam kampung semua pembulkan diketek itu ada di satu telur 1500 nanti kalau sudah besar jadi 70 ribu semua butuh berapa uang kampung itu beli tempe beli tahu dipotong titipkan di hek-hek betul gak kalau saya gak jadi usah saya mau kerja kayak gitu artinya lapangan kerja itu banyak kerja itu jangan mikir langsung jadi gede yang penting halal bagus sedikit-sedikit bungkus kacang bungkus apa titipkan sama ini sebenarnya bisa kalau nipip di hek-hek itu insya Allah tidak akan mengganggu taling talingnya pagi kerja badan uhur goreng bagi-bagi ke hek-hek nanti jam 10 malam setelah belajar datangin ke hek-heknya Pak habis berapa bertawakal bertawakal kepada Allah rizki Allah ma'ala kan begitu yang tadi usaha itu bagus loh yang teteskan teteskan telur yang bangku perlu dicoba kalau gak tak dahulu teman-teman terima kasih yang materi ini saya sebagai penyatari pemateri akan mengetahui bagian apa penasaran apa saja yang belum saya sentuh dari pertanyaan ini kan begitu dari pertanyaan ini saya akan mengetahui oh ini belum tersentuh ini belum tersentuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh